Ya jadi ini adalah hari dimana kan kita sudah melakukan setengahnya dalam tanda kutip debut pertama kita. Puji coba kita terhadap kemampuan dari atlet-atlet klub nas di awal tahun 2021. Nah teman-teman sudah memberikan hasil apapun itu merupakan bagian yang penting bagi kita untuk bisa menilai dan mengevaluasi kesiapan kita pada turnamen-turnamen internasional yang lain. Nah saya kebetulan hadir disini secara khusus saya pengen menyapa teman-teman yang kemarin sudah berjuang untuk kita atas nama negara ini memberikan mereka terima kasih atas perjuangannya sekaligus juga memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Namun pada saat yang sama juga saya tetap mengingatkan ini kita lakukan dalam situasi yang seperti saat ini ya situasi pandemi COVID-19. Ada bagian-bagian penting yang selama ini tidak ada, selama tidak ada pandemi itu tidak bisa kita nikmati. Teman-teman di sana harus ada di dalam kamar, tidak bisa keluar dan sebagainya itu sesuatu yang harus diterima dan kita jalankan dalam rangka menjaga keselamatan, kesehatan kita. Tapi pada saat yang sama juga saya minta teman-teman untuk melihat kira-kira evaluasi apa kira-kira nih yang setelah dalam proses kurang lebih sekitar beberapa minggu di 3 turnamen itu yang bisa kita lihat dimana persoalan stamina, kemudian masalah mental dan kemudian fisik yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi ini kan bagus nih, hasilnya juga nggak jelek-jelek amat. Kita berhasil meraih gelar juara untuk bagian yang pertama, kemudian bagian yang kedua memang tidak begitu beruntung yang ketiga kita bisa dapat runner-up. Yang di bagian pertama, yang gelar juara 1, runner-up 1 dan 3 di tempat ketiga. Yang kedua memang mungkin masih agak sedikit letih, agak kaget ya. Kita tahu betul di November-Desember 2020, tiba-tiba aja ada penurunan kursi latihan sampai dengan 40%. Nah sekarang kita konsolidasikan kembali, supaya teman-teman kembali naik semangatnya ke depan dan kita menyiapkan bagaimana strategi yang akan kita lakukan untuk menghadapi turnamen internasional yang akan datang, khususnya All England.